Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 20 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab keluaran pasal 35 ayat 5. Ambilah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa emas, perak, dan tembaga. Pada saat hati orang-orang Israel baik pada Tuhan, mereka suka membawa persembahan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan hal ini selalu hal sama terjadi. Kita mempunyai hanya dua sekolah sahabat yang sudah diorganisir 160 tahun yang lalu. 26 tahun kemudian kita mempunyai 177 sekolah sahabat dengan 5.851 anggota. Lalu orang-orang adven mulai membawa persembahan mereka pertama-tama untuk keperluan sekolah sahabat mereka. Setelah 8 tahun lebih, mereka mulai membawa persembahan untuk ladang-ladang penginjilan. Dalam waktu 25 tahun lebih, mereka telah membawa 1 juta dolar untuk penginjilan. Dan ada lebih dari 400 sekolah sahabat dengan hampir 103 ribu anggotanya. Sekitar akhir tahun 1984, anggota-anggota membawa 628 juta dolar untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada lebih dari 50 ribu sekolah sahabat dan lebih dari 5 juta 340 ribu anggota. Pada tahun 1984, total persembahan sekolah sahabat lebih dari 30 juta 212 ribu dolar atau rata-rata hampir 1 dolar setiap detik. Itulah mengapa Allah memberkati pada waktu umat-umatnya membawa persembahan dengan rela hati. Anak-anak, di Puerto Rico tinggallah seorang janda yang mempunyai keluarga yang besar. Setiap orang memanggil dia Ibu Borila. Suatu hari, dia pergi ke sekolah sahabat. Dan pada waktu dia mendengar panggilan untuk persembahan, dia merasa dia harus memberikan 2 dolar. Saat itu, 2 dolar adalah semua yang dia miliki. Tetapi dia mengasihi Tuhan dan dia tahu dia akan memberinya kekuatan untuk mencuci pakaian dan mencari uang. Jadi dia rela memberikan 2 dolar untuk persembahan. Segera setelah pulang ke rumah, dia keluar ke halaman belakang rumah. Dan apa yang terjadi? 2 ekor burung mina terbang di atas kepala dan masing-masing membawa 1 lembar uang 1 dolar di paruhnya. Burung-burung itu pasti menemukannya di suatu tempat dan berpikir membuat sebuah bentuk yang indah untuk dijadikan sarang mereka. Tetapi sebuah kejadian misterius terjadi. Mereka membuka paruhnya dan 2 lembar uang 1 dolar melayang jatuh tepat di kaki ibu Borila. Dia tahu bahwa Allah akan memberkatinya untuk pengorbanannya yang sukarela dengan suatu cara atau yang lainnya. Tapi dia hampir tidak mengharapkan sebuah keajaiban seperti ini. Anak-anak, apakah kalian membawa persembahan dengan sukarela, penuh kasih kepada Allah setiap sabat? Dan apakah Allah memberkati kalian untuk itu? Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memberikan persembahan kami dengan sukarela. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!